Pemirsa Komandan Korem 042 Karuda Putih Jambi, Brikjen TNI Supriyono, melepas personel poster padu Satgas Penanggulangan Karhutlah Provinsi Jambi 2023, yang nantinya akan ditempatkan jauh ke dalam lagi memantau Karhutlah. ...Jambi bertempat di kantor BPBD Provinsi Jambi, Jumat 8 September 2023. Turut hadir dalam apel pelepasan, Kalak BPBD Provinsi Jambi, Kasih OPS Korem 042, Gapu Dandim 0415 Jambi, Perwakilan Polda Jambi, Polres Moro Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur, Manggal Agni, Humas PT WKS, serta undangan lainnya. Pelupasan personel penebalan Satgas tersebut nantinya akan ditempatkan di posko terpadu yang berada di wilayah Kabupaten Moro Jambi, Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur. Brik Jan TNI Supriyono berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan Karhutlah, sehingga ancaman bahaya Karhutlah dapat diantisipasi sangat baik mewujudkan Jambi bebas asap. Terlebih, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sangat mengapresiasi kinerja dan sinergita semua dalam Satgas Karhutlah Provinsi Jambi. Untuk membuat perlengkapan secara dini kita bisa melaksanakan pengadam api, dan tentunya juga akan semakin masif kita bisa mencegah atau meniadakan api secara dini. Yang kedua juga tentunya akan semakin memudahkan kita, bila akan terjadi kebakat api, di lapangan, mereka mudah kita kumpulkan karena sudah di depan, sehingga dapat kekuatan sendiri. Saya berharap dengan penebalan ini akan semakin efektif di dalam upaya kita melaksanakan medikasi dan pendekaan Karhutlah di wilayah jari. Brikjan TNI Supriyano menambahkan personil yang ditempatkan jauh ke dalam memantau Karhutlah, menjangkau masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, penegakan hukum, serta menciptakan lahan-lahan tidak mudah terbakar dengan menyekat kanal, menjaga stok air dengan membuat embung air dan pembasahan lahan dengan sumur hidren.